Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian TR Cam di Redmi Note 9 Pro. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari cara installnya. Untuk filenya, seperti biasa nanti ada 2 file ya, TR Cam dan juga config untuk Redmi Note 9 Pro. Kalau semuanya udah siap, pertama kalian masuk dulu ke file manager, dan cari file yang tadi udah kalian download. Kalau udah ketemu, kalian install Gcam-nya dulu. Di sini kita install dulu ya. Setelah Gcam-nya terinstall, lanjut, kalian langsung buka Gcam-nya karena kita bakal install config-nya. Kalau udah masuk di Gcam seperti ini, kalian masuk ke setting, scroll sampai bawah, dan masuk di configs. Dari configs ini kalian tap save, dan tap lagi save. Kalau udah, kalian close, dan masuk lagi di file manager. Dari file manager ini, lanjut kalian copy atau pindahkan file config yang tadi udah kalian download juga. File config-nya ini kalian copy atau pindahkan ke folder XML configs yang ada di dalam folder TR Camera. Kalau udah, kalian close file manager-nya, dan masuk lagi di Gcam-nya. Dari Gcam-nya, kalian tap 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya, dan tap restore. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Untuk versi yang kita review, ini TR Camera XMesh dengan base Gcam 7.4. Untuk UI-nya, hampir sama aja ya dengan Gcam-nya 7.4 pada umumnya. Untuk Redmi Note 9 Pro ini, udah ada 3 pilihan lensa. Jadi ketiga lensanya work semua. Mulai dari lensa utama, ultrawide, dan juga macronya. Di bagian quick setting-nya, masih sama aja dengan Gcam-nya 7.4 lainnya. Tapi di sini ada tambahan image quality yang bisa kalian setting sampai 25 frames. Terus di bagian view finder-nya ini, ada tambahan mode manual-nya juga. Tapi di sini saya pake yang auto aja. Di mode manual-nya ini, kalian bisa setting untuk focus, shutter, dan juga ISO. Untuk mode portrait-nya juga sama aja, dan seperti biasa, di quick setting mode portrait ini, yang ngebedain itu cuma face retouch aja. Lanjut untuk mode malam. Untuk mode malamnya ini, nggak ada bug ya. Mode malamnya ini udah work di semua lensa juga. Tapi kalau kalian mau hasil yang maksimal, mode malamnya pake lensa utama aja. Karena untuk hasil mode malam di lensa ultrawide dan makro, hasilnya nggak bagus. Mode malamnya ini tergolong cukup cepat ya, untuk pengambilan gambarnya. Nggak selama Gcam Nikita. Di TR camera ini, kalian cuma butuh 12 detik aja buat ngambil foto malam. Untuk mode video, semua lensanya juga udah work. Untuk lensa utamanya ini, work di Full HD 60fps, dan 4K 30fps. Kalau untuk lensa ultrawide dan makro-nya, nggak bisa disetting ya untuk fps-nya. Selebihnya di sini masih ada mode lain, seperti panorama, photosphere, slow motion, time-lapse, dan juga Google Lens. Slow motion-nya ini udah work sampai 240fps ya. Dan timelapse-nya juga udah work. Oke, kita lanjut bahas settingannya. Di bagian setting ini agak beda ya dengan Gcam Bass 7.4 lainnya. Di sini ada default setting, yang di dalamnya itu ada settingan umum seperti screen brightness, Dirty lens warning, Vibration feedback, dan lain-lain. Lanjut di sini ada color setting. Dari color setting ini kalian bisa atur HDR plus model untuk tiap-tiap lensanya. Dan di bagian bawah ini ada exposure compensation. Selain untuk ngatur exposure untuk tiap-tiap lensa, di settingan ini kalian bisa atur exposure untuk mode malamnya juga, kalau misalnya kalian ngerasa mode malamnya belum terlalu terang. Selanjutnya, di sini ada lippatcher dengan 4 pilihan preset. Selain itu kalian juga bisa atur manual curves-nya dan juga image processing untuk tiap-tiap lensanya. Di air camera ini lumayan banyak settingannya juga ya. Jadi di sini saya nggak terlalu bahas banyak. Saya cuma bahas bagian-bagian yang dianggap penting aja. Kalian nantinya juga bisa explore settingannya ini lebih dalam. Lanjut lagi, di bagian bawah ini masih ada settingan seperti resolusi foto, JPEG quality, Shasta Vector, Saber, Aux Camera, Experimental, dan lainnya. Untuk settingan videonya ada settingan seperti Ace, OIS, format video, bitrate, dan audio zoom. Di sini saya juga udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan TR Cam di Redmi Note 9 Pro. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya, Gcam ini udah recommended ya di Redmi Note 9 Pro. Saya belum nemuin bug apa-apa setelah pake Gcam ini beberapa hari. Hasil fotonya juga udah bagus dan detail. Semua lensanya work, fitur-fiturnya lengkap, dan untuk proses pengambilan foto malamnya juga gak lama. Terus udah ada mode manualnya juga, UI-nya smooth, dan gak lag. Kurangnya sih gak ada ya. Cuma menurut saya, list di settingnya terlalu banyak. Jadi bakal agak bingung juga kalau mau setting atau explore semua settingannya. Jadi saya saranin, kalian mending pake config aja biar gak ribet lagi. Jadi itu dia review TR Cam di Redmi Note 9 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.